Pemirsa ratusan aparat keamanan dari personel kepolisian Polda, Papua Barat dikerahkan mengamankan kegiatan pelaksanaan tahapan pemilu kada antara lain kegiatan penarikan nomor urut paslon penetapan DPT dan deklarasi damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum Papua Barat di Aston Hotel Manokwari beberapa hari lalu Kasat Gas Humas Operasi Mantap Raja Mansinam 2 wilayah Papua Barat Kombes Polisi Robertus Pandiangan mengatakan ada 786 personel kepolisian Polda, Papua Barat yang dikerahkan mengamankan tiga kegiatan tahapan pil kada yang digelar secara maraton di Hotel Aston Manokwari Senin 23 September Selain memantau langsung setiap orang yang datang ke areal kegiatan tim penjinak bom juga dikerahkan melakukan sterilisasi di dalam tempat kegiatan rapat pleno Kombes Polisi Robertus Pandiangan juga mengatakan selain jumlah 786 personel kepolisian Polda, Papua Barat pengamanan kegiatan tahapan pil kada di Hotel Aston Manokwari juga dibantu oleh TNI sehingga kegiatan penting tersebut dapat berlangsung aman dan lancar hingga selesai Dalam pengamanan pelaksanaan tahapan pil kada Papua Barat tersebut Ketua Kapolda, Papua Barat, Perikjen Polisi Alfred Papare terlihat ikut mendatangi lokasi dan melihat langsung kesiapan aparat kepolisian dan TNI dalam melaksanakan mengamankan lokasi tempat digelarnya tiga tahapan pil kada yaitu pengambilan nomor urut pasangan calon, penetapan daftar pemilih tetap pil kada provinsi Papua Barat dan pelaksanaan deklarasi damai dimulainya masa kampanye yang akan berlangsung dari tanggal 25 September hingga 23 November mendatang Ari Amstrombiro Manokwari, CWM Channel